Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang 2024 Sabdo Palon Nageh Jenji Tahun 2024 Indonesia harus waspada Pasalnya ramalan Jayabaya mengungkap bahwa tahun 2024 adalah tahun datangnya Sabdo Palon Nageh Jenji Sabdo Palon Nageh Jenji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan Atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Chowowis Ilang Chowone Adalah lengkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang Memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan Bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon Nageh Jenji Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupuk 4 bersumpah akan muncul kembali Sebagai pamomong tanah Jawa Setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 Maka ramalan datangnya masa Sabdo Palon Nageh Jenji Jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Pertanda meletusnya gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuk 5 Dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi Yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai Jenjih Teguh saya Apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta banjir badang akan datang Dalam serat Sabdo Palon Pupuk 13 disebutkan Akan ada Ombak Mugadaratan Yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan Pupuk 11 Dalam serat Sabdo Palon disebutkan Panggebelu Engkang Penangkung Lelorong Ombro-ngombro Enjang Sukeng Sonten Peraloyo Yang artinya akan datang wabah mengerikan Meraja Lela di mana-mana Baginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu akan ada juga kejadian sosial Di mana perpolitikan akan memanas di Tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut-marut Hal tersebut lantaran adanya egocentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon Bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak Dalam ramalan jangka Jayabaya Bahwa masa Sabdo Palon Nagi Zinji ini Akan terus menimbulkan kejadian alam Dan sosial Yang bakal terjadi secara terus menerus Hingga tahun 2056 Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa Yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan jangka Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon Meliputi satu Nusantara Atau satu Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan sama-sama akan mengalami Kejadian bencana alam Dan sosial yang sama Datangnya rentetan periswa tersebut Akan terjadi secara beruntun Atau silih berganti Dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris Pandita Penasihat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir Yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit Di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya Terbukti pada beberapa dekade terakhir Namun sebagai masyarakat Kita tetap berdoa Dan berikhtiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Tanpa ada bencana di tahun 2023 Sabdo Palon Negi jenji ini berawal Saat Pulau Jawa dikenal Angkar pada zaman dahulu Hingga Syekh Subakir Yang dihutus untuk menyebarkan Agama Islam Harus menenghadapi tantangan Hingga membuat perjanjian Sabdo Palon Dengan rohlus penguasa wilayah Yakni Kismar Badranaya Perjanjian Sabdo Palon Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat Sebagai kesepakatan Antara Syekh Subakir Yang datang menyebarkan Agama Islam ke Pulau Jawa Yang terkenal Angkar Dengan rohlus penguasa wilayah Yakni Kismar Badranaya Diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal Angkar Yang dikuasai rohlus Kismar Badranaya Kedatangan Syekh Subakir Yang dihutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I Untuk syiara agama Islam Setelah keduanya terlibat Pertempuran dan sama-sama kuat Syekh Subakir dan Kismar Badranaya Akhirnya membuat kesepakatan Melalui sebuah perjanjian Yang disebut Sabdo Palon Namun kedatangan Syekh Subakir Dalam melakukan syiar Islam Di Pulau Jawa saat itu Harus mendapat perintangan Hingga harus membuat perjanjian Dengan Kismar Badranaya Sebagai rohlus sebagai tanyang Atau penguasa wilayah Tanah Jawa Syekh Subakir dikenal sebagai orang Yang berhasil menembali Pulau Jawa Yang terkenal Angkar dan Wingit Pada dahulu kala Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I Mendapatkan petunjuk untuk melakukan Penyebaran Islam di Pulau Jawa Sebuah tempat di Tanah Jawa Yang dalam pengaruh magis begitu kuat Mulai dari Chin Hingga Setan Menghuni setiap sudut Tanah Jawa Yang saat itu masih berbentuk hutan belantara Diutuslah rombongan para alim ulama Untuk mendatangi Pulau Jawa Guna melakukan syiar Islam Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I Karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas Akibat perbuatan para lelambut penduduk Tanah Jawa Yang tidak mau menerima ajaran Islam Namun petunjuk harus dijalankan Sehingga tusan berikutnya Dikirim ke Pulau Jawa yang angkar itu Sosok tusan itu terkenal alim Halirukia Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker Dialah Syekh Subakir Yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir Berasal dari Tanah Persia Atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran Yang langsung berlayar ke Pulau Jawa Atas perintah Sultan Muhammad I Sesampainya di Pulau Jawa Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar Yang diyakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa Di punca gunung itu Syekh Subakir memasang tumbal Berupa batu hitam yang sudah diraja Batu tersebut dikenal dengan nama Aci Kalacakra Untuk mendetralisir Daya magisnya cip dari Bamsajin Selama 3 hari 3 malam Batu tersebut memularkan hawa yang sangat panas Hingga paralel lembut terpaksa menyikir ke Laut Selatan Jawa Kejadian itu kemudian sampai musik ketenangan Kismar Badrenaya Sang Danyang Tanah Jawa Yang selama ribuan tahun kusyu bertapa Jawa 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 Terima kasih.